Pemirsa ribuan kader IPK Kota Medan menghadiri pelantikan pimpinan anak cabang Ikatan Pemudakari Kecamatan Medan Petisah di Jalan Ibu Ngeraya Kecamatan Medan Petisah pada Minggu 21 Januari 2024. Acara yang dihadiri PLT Ketua DPD IPK Kota Medan beserta pengurus, Ketua dan Sekretaris Satges IPK Kota Medan beserta jajaran, Ketua-Ketua PAC IPK Kota Medan beserta jajaran serta tamu undangan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tampak juga hadir pada acara tersebut anggota DPRD Medan Antonius Defolis Tumanggor yang juga kader setia IPK Kota Medan begitu juga hadir anggota DPRD Sumud Beni Haryanto Sihotang. Anggota DPRD Medan Antonius Defolis Tumanggor saat ditemui wartawan mengatakan bagi seluruh kader IPK yang baru dilantik untuk tetap menjaga kekondusifan serta keamanan di lingkungan masyarakat. Untuk merapatkan barisan serta bekerjasama untuk membesarkan organisasi IPK di seluruh wilayah Kecamatan Medan Petisah. Tetap bergandingan tangan dan bekerjasama dengan seluruh muspika yang ada di Kecamatan Medan Petisah. Juga TNI, Polri, para pengusaha serta masyarakat. PLT Ketua DPD IPK Kota Medan Hendron Sinaga pada kesempatan tersebut melantik PAC IPK Medan Petisah. Heri Walet Lubis selaku Ketua PAC IPK Medan Petisah. Wanca selaku Sekretaris dan Doni F. Ntong selaku Bendahara serta seluruh pengurus. Ketua DPD IPK Medan Petisah Dari kami Dari hati yang terlalu Apakah Anda semua Pengurus Ingkatan Pemuda Karya Kecamatan Medan Petisah bersedia dilantik? Siap! Apakah Anda semua bersedia Menjalankan Rondal Organisasi? Siap! 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 Bersedia menjalankan ADRT Ikatan Pemuda Karya? Siap! Bila demikian Pada hari ini, Minggu 21 Januari, 2024, pukul 16.40, 15.40, Ikatan Pemuda Karya, Kecamatan Medan Budisya, Resmi Sayaratik. Kecamatan Medan Budisya. Kecamatan Medan Budisya, Resmi Sayaratik. Saya sedangkan surat kebusan ini agar saudara jalankan di wilayah Kecamatan Medan Budisya. Siap akan saya jalankan SK Kecamatan Medan Budisya. Dari Medan Sumatera Utara, Redaksi Keden News mengabarkan.